Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum BTTH Season 5 Episode 5 ya guys Dan karena filmnya belum tayang, seperti biasa untuk mengobati penasarin dengan keseruan petualangan Shouyan di Akademi Jianan Maka kami akan merangkum alur cerita spoilernya dulu ya guys Di episode sebelumnya, diperlihatkan Shouyan yang sudah datang di Akademi Jianan Kedatangannya membuat kaget semua penonton, khususnya Shouyan dan Shouyan saat ini sudah ditunggu oleh lawannya dalam kompetisi murid dalam Siapakah lawan Shouyan? Apakah Shouyan bisa menghadapinya? Nggak usah berlama-lama, langsung saja gas cuy Tampak senyum bahagia dari wajah Shouyan ketika pria yang ditunggu-tunggunya datang Dan para penonton pun saling berbicara satu sama lain Mereka saling membicarakan Shouyan yang tiba-tiba hadir di tengah arena Banyak dari mereka merehmakan kekuatan Shouyan Begitupun para tetua, mereka sangat penasarin dengan kemampuan Shouyan Karena pria inilah yang telah berhasil membuat seorang wanita cantik dan berbakat yang lumayan terkenal di Akademi Jianan Rela menunggu selama 2 tahun guys Untuk waktu yang lama, mata cantik instruktur Ruolin menatap pemuda di arena pertempuran Dia juga diam-diam menghilang nafas lega dalam hatinya sejak Shouyan berhasil sampai disini di saat waktu yang tepat Dijelaskan seumpama Shouyan tidak datang lagi di pertandingan ini Dia hanya akan kehilangan kesempatan dipromosikan ke instruktur kelas 1 selama 1 tahun Dia masih memiliki kesempatan untuk berjuang untuk itu tahun depan Dengan potensi Shouyan yang dikenal sangat berbakat Bahkan ia lolos di peringkat pertama ketika memasuki Akademi Jianan ini Sehingga ia dibolehkan untuk mengambil cuti Ia percaya bahwa Shouyan akan mampu mengejar ketinggalan selama ia mampu berlatih di Akademi selama 1 tahun Melihat seorang pemuda di depannya dan akan menjadi lawannya Swebeng pun langsung menunjuk Shouyan dan bertanya Apakah kamu Shouyan? Sembari ia menghentakkan tombaknya ke tanah dengan keras di depan para penonton Shouyan pun tersenyum dan menganggu Swebeng langsung berkata kepada Shouyan Kalau Shouyan tidak layak Tidak layak untuk dirindukan dan ditunggu kedatangannya oleh Sun Er Sangat banyak para akademisi di sini menunggu untuk melihat penampilan Shouyan Seberapa besar kemampuan Shouyan yang selalu dibangga-banggakan oleh wanita cantik paling terkenal di Akademi Jianan itu Dan mulai hari ini dan seterusnya bisa dipastikan Shouyan akan ada banyak masalah Walaupun saat ini Swebeng yang pertama kali menantang Shouyan Bisa dipastikan selanjutnya ada banyak lagi yang akan menantang Shouyan di Akademi ini Swebeng dingin tertawa Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya kepada Shouyan Aku akan mengalahkan Anda di depannya Orang biasa-biasa saja seperti Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki seorang gadis yang luar biasa seperti dia Ujar Swebeng Shouyan agak terdiam sambil menatap Swebeng Dan mengatakan kalau mereka hanyalah kelompok pencemburu Dan Shouyan akan bertekad untuk mengalahkan Swebeng agar semuanya tahu kalau ia benar-benar pantas bersanding dengan Sun Er Kemudian Shouyan mengangkat pedang jumbunya dan menaruhnya di pundaknya Mendengar hal itu Swebeng tampak tersenyum kecut Ia yang merasa kemampuannya satu tingkat di atas Shouyan Mengatakan di dalam hatinya bisa-bisa hanya anak muda ini berkata demikian Di sisi lain Baisan ketika mendengar percakapan mereka berdua kemudian menggeleng-gelengkan kepala Dia heran dengan Shouyan yang menurutnya adalah cowok yang biasa-biasa saja Akan tetapi ia malah sok-sokan berani melawan Swebeng yang jelas-jelas berada di level atasnya Shouyan kemudian mengarahkan pandangannya kepada 7 atau 8 para tetua yang berada di kursi kehormatan Dengan senyum di wajahnya ia kemudian menanyakan apakah pertandingan ini bisa dimulai Ya beberapa tetua bertukar pandang dan mereka pun menganggu tanda pertandingan pun dimulai Ekspresi Swebeng menjadi sedikit dingin ketika ia melihat para hakim menganggu Tangannya memegang tombak erat-erat sambil memasang kuda-kuda Tombak panjang bergetar dan membawa suara yang tajam dan diarahkan kepada Shouyan Dan Swebeng langsung melancarkan serangannya Dengan cepat Swebeng melompat dan mengarahkan tombaknya tepat ke tenggoroan Shouyan Akan tetapi tiba-tiba serangan Swebeng tersebut berhenti tepat di depan layar Shouyan Dan ternyata tombak tersebut dapat ditahan dengan mudah dengan satu tangan kiri Shouyan Dan Shouyan langsung mengeluarkan aliran douhi-nya yang membuat Swebeng seketika terpental Akan tetapi Swebeng tidak terima dong Ia kemudian meningkatkan serangannya Seketika tombaknya dipenuhi oleh aliran gelombang api yang berwarna biru perak Sepertinya kekuatan tenaga dalam dari Swebeng dipusatkan kepada tombaknya Dan dengan kekuatan tersebut ia bersiap untuk menyerang Shouyan dengan kekuatan penuh Dan tak mau ketinggalan Shouyan juga bersiap untuk menghadapi kekuatan tersebut Ia pun langsung merilis perubahan misterius api surgawi Untuk menandingi kekuatan tombak dari Swebeng Dan benturan pun terjadi antara pukulan Shouyan dengan tombak milik Swebeng Akan tetapi perlahan-lahan tangan Shouyan bisa mendorong tombak milik Swebeng Hingga akhirnya terjadi ledakan diantara dua petarung tersebut Tampak cahaya api berwarna hijau toska lebih dominan Dan asap tebal pun menyelumuti area sekitar Dan terdengar suara seseorang yang terpental sekitar 10 meter dari lokasi kontak fisik tersebut Para penonton penasaran siapakah yang memenangkan duel tersebut Dan ternyata tampak Swebeng tergelitak guys Dan Shouyan masih berdiri tegak tak bergeser dari posisinya Dan tak hanya itu terlihat tombak Swebeng yang patah menjadi dua Menandakan bahwa saat ini Swebeng sudah dikalahkan oleh seorang murid yang baru memasuki Akademi yang bernama Shouyan Para penonton sangat terkejut melihat kejadian itu Begitupun para tetua dan para senior Guru Ruolin yang sebelumnya sangat kesal dengan Shouyan Tampaknya kini emosinya mulai reda Dan tak bisa dipungkiri dia bangga dengan murid yang 2 tahun meminta cuti tersebut Setelah kemenangan itu Shouyan pun langsung berjalan menuju Sun Er Begitupun Sun Er dari tadi terus memperhatikan orang yang sangat dirindukannya Hingga akhirnya mereka pun berhadap badapan satu sama lain Tampak wajah Sun Er berseri-seri dan agak kikuk ketika di depan Shouyan Dan tiba-tiba Shouyan langsung memeluk Sun Er Sun Er hanya bisa pasrah Ia merasakan kepuasan yang sangat dalam ketika orang yang dirindukannya datang di saat waktu yang tepat Sun Er pun memajamkan matanya Pertanda kalau ia sangat menikmati pertemuan ini Dan tidak peduli walaupun saat ini mereka berada di depan umum dilihat banyak orang Dan memang benar momen tersebut menjadi pusat perhatian di arena pertandingan Akademi Gianan Para tetua tampak tersenyum puas ketika ada dua sejoli yang sangat berbakat Telah hadir dan menunjukkan performa yang sangat bagus di atas arena Akan tetapi banyak dari penonton yang tak terima dengan momen ini Mereka tak terima wanita yang dieluk-elukannya Tiba-tiba jatuh di pelukan seorang murid yang baru saja masuk di Akademi Sehingga banyak dari mereka di dalam hati ingin mengajar Shouyan jika ada kesempatan Apalagi Baishan Ia pun sangat geram dengan momen ini Tampak ia mengepalkan tangannya dengan erat Karena selama dua tahun ini Ia sangat menginginkan dan berusaha PDKT dengan Sun Er guys Akan tetapi hari ini ia melihat dengan jelas Wanita yang diidam-idamkannya Berpelukan mesra dengan murid yang cuti selama dua tahun tersebut Setelah mereka berdua berpelukan selama hampir satu menit penuh Instruktur Ruolin tiba-tiba sudah berdiri di samping Dan segera memberi batuk lembut untuk menggojlok kedua muridnya tersebut Mendengar batuk tersebut Sun Er kemudian melepaskan pelukan Shouyan Dan tersenyum malu di hadapan instrukturnya Shouyan juga tertawa lembut Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah instruktur Ruolin Dan berkata dengan senyum canggung Hehehe aku minta maaf instruktur Ling Dengan nada kesal instruktur Ruolin memarahi Shouyan Yang berani-beraninya melewatkan pelajaran selama dua tahun ini Akan tetapi Sun Er segera meredam amarah gurunya Ia kemudian merayu gurunya bahwa yang telah terjadi biarlah terjadi Yang terpenting sekarang ini Kakak Shouyan datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan Shouyan Dan selama Sun Er dan Shouyan bisa mempertahankan tak terkalahkan di kompetisi murid dalam ini Maka guru Ruolin bisa dipromosikan untuk menjadi instruktur kelas Yuan Dan seketika instruktur Lin amarahnya agak meredah Dan segera mengajak mereka untuk pulang dan beristirahat Dan malam pun tiba Tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong Shouyan keluar dari peristirahatannya Dan ternyata itu adalah Baizan guys Baizan yang merasa jemburu dengan Shouyan Kemudian mengatakan bagaimana bisa orang seperti Shouyan bisa cocok dengan putri Sun Er Karena saat ini Baizan lah yang merupakan murid paling menonjol di Akademi Shianan Sehingga Baizan merasa kalau Sun Er tidak pantas bersanding dengan Shouyan Yang bahkan Shouyan seenaknya sendiri cuti selama 2 tahun di Akademi Shianan Sehingga Baizan pun marah dan ingin mengajar Shouyan Ia kemudian merilis kekuatannya Seketika terlihat kilatan cahaya petir keluar dari tangannya Melihat hal itu Shouyan cuma bisa tersenyum Dengan tenang ia kemudian merilis api surgawi yang keluar dari tangannya Dan mereka pun bersiap untuk berduel guys Lalu tiba-tiba Sun Er pun datang dan memargoki mereka berdua Ia kemudian bertanya kepada Baizan Apa yang kamu lakukan? Dengan perlahan-lahan Baizan mengundurkan tinjunya Dengan agak grogi ia mengatakan kalau ia tidak ada apa-apa dengan Shouyan Dia cuma ingin berdebat dengan Junior Lalu tiba-tiba instruktur Ruolin pun datang dan berteriak Ia dengan lantang mengatakan kepada Baizan Jika ingin menantang Shouyan Gak usah bertele-tele dan menjadi pencundang seperti ini Buktikan saja di dalam kompetisi kualifikasi murid dalam Mendengar hal itu Baizan tak bisa ngapa-ngapain lagi Dan dengan wajah kesal ia pun berpaling dan pergi dari situ guys Singkat cerita terlihat Shouyan yang sedang ngobrol berdua di rumah istirahat Mereka yang sudah berpisah selama 2 tahun ini Maka mereka pun penasaran dengan kabar masing-masing Terlebih lagi Sun'er ia penasarin dengan apa yang terjadi dengan Shouyan Yang berkelana selama 2 tahun ini Dengan wajah serius Shouyan pun menceritakan kepada Sun'er Bahwa ia telah mengalami banyak hal selama ini Termasuk ia sudah berhasil mengalahkan Nalan Yenran di perjanjian 3 tahun Sampai ia juga dikejar-kejar oleh seluruh sekte Mystic Cloud dan hampir terbunuh Dan yang sangat menyedihkan Shouyan bercerita kalau ayahnya juga menghilang Sun'er menduga kalau itu adalah ulah Mystic Cloud Akan tetapi Shouyan menjawab memang awalnya sekte Mystic Cloud lah yang menyerang keluarga Shou Akan tetapi setelah Shouyan mengerbek lagi sekte Mystic Cloud Sampai sekarang ia tak kunjung menemukan ayahnya Mendengar hal itu Sun'er juga ikut-ikutan sedih guys Dan cerita pun bersambung Oke segitu dulu ya guys buat spoiler episode 5 yang akan datang Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini Sampai habis semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb